Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Kepemimpinan dan dinamika konflik dalam organisasi Yang disusun oleh Damanya dan Uwanda Wadatanesa, Raisa Ahmadul Halim, Rizki Ahmad Al-Shori Dan saya Tadiya Tadilah Materi yang pertama akan disampaikan oleh Raisa Ahmadul Halim Kepemimpinan dalam organisasi Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses Dimana seorang pemimpin mempengaruhi Dan memberikan contoh kepada pengikutnya Dalam upaya mencapai tujuan organisasi Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya Bukan juga dilihat dari seberapa lama dia memimpin Pengertian pemimpin Pengertian pemimpin adalah Orang yang mengembang tugas dan tanggung jawab untuk pemimpin Dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya Dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk pengayau rakyat Artinya bukan hanya pemimpin tetapi juga ikut ambil bagian dalam menjatahkan rakyat JR Terry menemukan sejumlah teori kepemimpinan Yaitu teori-teori sendiri ditambah dengan teori-teori penulis lain Sebagai berikut Pengertian kepemimpinan Pengertian kepemimpinan merupakan suatu perempuan yang melakukan pada diri seorang yang memimpin Yang tergantung dari macam-macam faktor Baik faktor intern maupun faktor extern Pemimpin jika dialih kehasakan ke dalam bahasa Inggris menjadi leader Yang mempunyai tugas untuk meng-lead anggota di sekitarnya Banyak studi ilmiah yang dilakukan orang mengenai kepemimpinan Dan hasilnya berupa teori-teori tentang kepemimpinan Teori-teori yang dimunculkan menunjukkan perbedaan dalam A. Pendapatan burayanya B. Meteologinya C. Interprestasi yang diberikan D. Kesimpulan yang ditarik Tipologi kepemimpinan Teori kepemimpinan adalah Kepemimpinan atau leadership Merupakan ilmu terapan dari ilmu ilmu sosial Sebab prinsip-prinsip dan keunusannya Diharapkan dapat menekatkan manfaat Bagi kesejahteraan manusia Mujono 2002 Ada banyak definisi kepemimpinan Yang dikembangkan oleh para pakar Menurut sudut pandang masing-masing Definisi-definisi tersebut Menunjukkan adanya beberapa kesamaan Tipologi kepemimpinan pada dasarnya Mengandung pengertian sebagai suatu Perhujudan tingkat laku Dari seorang pemimpin Yang menyangkut kemampuannya dalam pemimpin Para ahli teori sukarela Compliance induction theorist Cenderung mengandung kepemimpinan Sebagai pemaksaan Atau penyesakan pengaruh secara tidak langsung Dan Fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh seorang leader Meliputi Planning, organizing, staffing, directing, dan controlling Dengan begitu Efektivitas dan efisiensi Dalam pencapaian tujuan organisasi Akan lebih mudah untuk digapai Sedangkan Simpan pemimpinan adalah Nilai atau kualitas Untuk pengetahuan Tentang sumber daya Indonesia Mungkin adalah seorang yang menunjukkan Arah keputusannya Mantap Dan didasari oleh Kiatinan diri Disertai data yang akurat Fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh seorang leader Meliputi Planning, organizing, staffing, directing, and controlling Dan begitu Efektivitas dan efisiensi Dalam pencapaian tujuan organisasi Akan lebih mudah untuk digapai Batasan kepemimpinan Pengertian kepemimpinan yaitu Kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain Agar mau bekerjasama Yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut Untuk membimbing orang lain Dalam mencapai video-video yang diinginkan oleh kelompok Menurut Teri HWT dalam kartu nolor 2003 Pengertian kepemimpinan yaitu Kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain Agar mau bekerjasama Yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut Untuk membimbing orang lain Dan mencapai tujuan Yang diinginkan oleh kelompok Menurut yang Dalam kartu nolor 2003 Pengertian kepemimpinan yaitu Bentuk dominasi yang didasari oleh kemampuan Pribadi yang sanggup mendorong Atau mengajak orang lain Untuk berbuat kesuatu yang berdasarkan penerimaan Oleh kelompoknya Dan memiliki Keahlian khusus yang tepat Bagi situasi yang khusus Terima kasih kepada Raisa Amatul Halim Materi selanjutnya Akan disampaikan oleh Wadah Tanisa mengenai Pendekatan teori kepemimpinan Pendekatan teori kepemimpinan Secara umum Terdapat tiga pendekatan Ketawa yang kepemimpinan Yaitu Satu Pendekatan kepemimpinan Menurut cepat Saik model Dua Pendekatan kepemimpinan Ketensi teori Berilaku Benafiorel Model Dan Tiga Pendekatan kepemimpinan Menurut teori Kontigensi Kontigensi Model Menurut UKL 2005-11 Menemukan bahwa Banyak sekali Mengenai percakapan Ketepemimpinan Leadership Skill Yang dibahas Dari berbagai perspektif Yang telah dilakukan Oleh para peneliti Analisis Awal tentang Ketepemimpinan Dari tahun 1950-an Hingga tahun 1990-an Menutuskan perhatian Pada perbedaan Karakteristik Antara Pemimpin Leader Pemimpin Atau Hariawan Followers Karena Hasil penelitian Pada perbedaan Tersebut Menurutkan Lawat Dapat Satu Sifat Watak Serai Atau Kombinasi Sifat Atau Watak Yang dapat Menerangkan Sepertinya Tentang Kemampuan Para pemimpin Maka Perhatian Para peneliti Bergeser Pada masalah Pengaruh Situasi Tengah Kemampuan Yang Dari Kemampu Para pemimpin Pengertian Konflik Konflik Berasal dari Kata Konflik Konflik Saling Berbetulan Yaitu Semua Berbetulan Tabrakan Ketidak Sesuaian Ketidak Serasian Perkentangan Perkelahian Oposisi Dan interaksi Interaksi Antagonisnya Yang berkentangan Ada Beberapa Pengertian Konflik Antara Lain Sebagai Berikut Kata Konflik Menurut Sini Kartono 2013 P245 Mengandung Beberapa Pengertian Konflik Terbagi Menjadi Tiga Kelompok Yaitu A Konflik Yang negatif Dalam hal ini Konflik Dikaitkan Dengan Sifat Yang berbau Dengan Animalistik Yang Didak Dengandung Adanya Kebuasa Kekasaran Kekerasan Terbarisme Pengerusakan Penghancuran Destruktif Irasional Tanpa Kontrol Emosi Terjadi Klamer Bokan Pemobokan Kerugian Organisasi Pekerjaan Terbengkalai Pelanggan Diabaikan Hasil Kerja Menurun Biaya Operasional Organisasi Meningkat Terjadinya Kebencian Peruh Pengusuhan Dan Pemobokan Dan Seterusnya B Konflik Yang Positif Biasanya Hal ini Dikaitkan Dengan Hal-hal Yang Konstruktif Yaitu Adanya Perlua Laman Kebaharuan Inovasi Kriami Pertumbuhan Pengutahiran Nasionalisasi Dan Pengembangan Produk Klaimnya C Konflik Yang Netral Dalam Hal ini Konflik Disebabkan Oleh Adanya Perbedaan Yang Disebabkan Karena Perbedaan Perlaku Perbedaan Langan Belakang Perbedaan Pelinikan Perbedaan Kebiasaan Perbedaan Adat Istiadat Walaupun Adanya Perbedaan Tujuannya Perubahan Pandangan Tentang Konflik Pandangan Tradisional Menurut Pandangan Ini Konflik Yang Terjadi Di Dalam Manajemen Dinilai Sebagai Sesuatu Yang Merugikan Timbulnya Konflik Dalam Manajemen Adalah Suatu Tertanda Bahwa Di Dalam Manajemen Atau Organisasi Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Timbulnya Konflik Lebih Disebabkan Karena A Pihak Manajemen Gagal Dalam Jalan Komunikasi Dengan Anggota Organisasi B Ada Kegagalan Dalam Menkeselapkan Prinsip-prinsip Manajemen Yang Sinat Dan Kepemimpinannya Dengan Demikian Terjadi Konflik Selain Dikaitkan Dengan Kegagalan Para Manajer Dalam Menjal Komunikasi Yang Harmonis Dengan Peranggutanya Organisasi Tapi Jika Sangat Berkaitan Dengan Aplikasi Pengketerapan Prinsip Manajemen Yang Kedua Adalah Pendangan Menurut Pendangan Ini Terjadinya Konflik Dalam Suatu Organisasi Pekerja Lalu Konflik Antara Serikat Pekerja Dengan Pekerja Konflik Antara Buruh Dengan Manager Konflik Antara Orang Kaya Dengan Orang Meskin B Konflik Horizontal Konflik Horizontal Adalah Konflik Yang Terjadi Antara Individu Dengan Individu Yang Memiliki Kedudukan Atau Jabatan Setingkat Konflik Ini Juga Dapat Disebut Konflik Yang Terjadi Antara Unit Bagian Atau Departemen Satu Dengan Yang Lain Dan Memiliki Kedudukan Setingkat Atau Konflik Yang Terjadi Antara Pejabat Satu Dengan Pejabat Yang Lain Pada Tekat SELON Sama Dengan Suatu Organisasi C Konflik Diagonal Yang Dinamakan Dengan Konflik Diagonal Adalah Konflik Yang Terjadi Dalam Suatu Organisasi Pemerintahan Atau Organisasi Lainnya Yang Disebabkan Karena Adanya Perlakuan Perlakuan Daya Organisasi Kepada Seluruh Kerja Yang Ada Dalam Organisasi Hal Demikian Dapat Mengibatkan Adanya Rasa Iri Hati Dan Sakit Hati Dari Pihak Yang Merasa Dirugikan Yang Pada Akhirnya Bermuara Pada Munculnya Pertentangan Terima Kasih Kepada Luar Data Desa Materi Yang Selanjutnya Akan Diterangkan Oleh Damale Dan Weng Dan Ditinggau Ditinggau Dari Jangka Waktunya Ditinggau Dari Jangka Waktunya Konflik Juga Terbagi Menjadi Dual Yaitu Satu Konflik Kesaat Yang Dinamakan Konflik Kesaat Adalah Konflik Yang Terjadi Secara Sepontar Konflik Terjadi Dengan Cepat Mendadak Kita Wancarakan Pada Pada Umumnya Konflik Ini Terjadi Karena Adanya Kesalah Pahaman Atau Ketersinggungan Yang Satu Dengan Yang Lainnya Hal Yang Demikian Ini Akan Segala Cair Apabila Masih-Masih Pihak Saling Menjelaskan Dan Saling Menyadari Apa yang Menjadi Pokok Kemasalah Lebih Mantap Lagi Apabila Dalam Konflik Ini Ada Pihak Di Luar Yang Berusaha Berusaha Untuk Melalai Sumber Gejala Dan Proses Terjadinya Konflik Terjadinya Konflik Lalu Menambahkan Kenjelasan Apa yang Menjadi Dengan Perkara Konflik Tersebut Konflik Sesat Ini Dapat Pula Disebut Dengan Konflik Sementara Kedua Konflik Berkelanjutan Konflik Berkelanjutan Ini Merupakan Kebalikan Dari Konflik Kesaat Pada Konflik Berkelanjutan Ini Biasanya Menangsung Lama Dan Memiliki Tingkat Kesulitan Yang Tinggi Jika Dilabukan Penyelesaian Proses Penyelesaian Konflik Ini Harus Melibatkan Manager Atau Pihak-pihak Yang Yang Mengahili Di Bidangnya Memanggungi Beberapa Tahapan Antara Tahapan Yang Satu Dengan Tahapan Yang Lainnya Disamping Memanggungi Lama Juga Memanggungi Keterampilan Dari Pihak Yang Kelibat Dalam Penyelesaian Konflik Maupun Kesadaran Dari Pihak-pihak Yang Selesaian Konflik Walaupun Konflik Sudah Diselesaikan Namun Konflik Kemudian Hari Tidak Menentu Kemungkinan Untuk Menentu Konflik Baru Dan Jika Diteriti Lebih Lanjut Ternyata Konflik Baru Ini Merupakan Kelanjutan Konflik Yang Sudah Ada Dan Terjadi Oleh Karena Itu Maka Pihak-pihak Yang Menangani Konflik Disampingan Segeri Tanggap Responsif Adil Tidak Meninggung Perasaan Siapapun Mampu Menyelesaikan Permasalahan Juga Tidak Boleh Memihak Di Antara Kelompok Yang Senang Berkonflik Secara Tuntas Konflik Ditinjau Dari Seki Pengendalian Konflik Bila Ditinjau Dari Seki Pengendalian Terbagi Menjadi Dua Yaitu Yang Pertama Konflik Yang Terkendali Konflik Dikatakan Terkendali Apabila Konflik Yang Terjadi Dalam Organisasi Tidak Berkembang Dan Besar Karena Manager Sudah Mencium Adanya Konflik Dalam Organisasi Yang Dipimpin Maka Manager Yang Berpengalaman Ini Dapat Dengan Cepat Tidak Mengumpulkan Pihak Konflik Dengan Dipertemukan Dan Diberikan Gambaran Yang Intel Dalam Organisasi Sehingga Masing-masing Kelompok Menyadarinya Dalam Hal Ini Manager Mudah Menyelesaikan Konflik Yang Terjadi Manajemen Konflik Dan Perubahan Dalam Organisasi Konflik Ditinjau Dari Seki Perkenaliannya Konflik Bila Ditinjau Dari Seki Perkenaliannya Terbagi Menjadi Dua Bagian Yaitu Yang Pertama Konflik Yang Terkendali Konflik Dikatakan Terkendali Apabila Konflik Yang Terjadi Dalam Suatu Organisasi Tidak Berkembang Yang Besar Karena Manager Sudah Mencium Adanya Konflik Dalam Organisasi Yang Dipimpin Maka Manager Yang Berpengalaman Ini Dapat Cepat Bertindak Mengumpulkan Pihak Yang Berkonflik Dengan Dipertemukan Dan Diberikan Gambar Nih Terhadap Organisasi Sehingga Masing-masing Melompong Menyadari Kesalahannya Dalam Hal Ini Manager Mudah Menyelesaikan Manajemen Konflik Dan Perubahan Dalam Organisasi Konflik Dengan Mempertemukan Atau Melibatkan Pihak-pihak Yang Bersedangan Konflik Dapat Diselesaikan Oleh Manager Dengan Demikian Maka Konflik Yang Ada Tidak Akan Meningkat Pada Skala Yang Lebih Tinggi Konflik Yang Kedua Konflik Yang Tidak Terkenali Konflik Yang Tidak Terkenali Adalah Konflik Yang Dilakukan Oleh Pihak-pihak Yang Sedang Berkonflik Dalam Biasanya Skala Yang Tinggi Oleh Karena Itu Maka Manager Atau Pihak-pihak Yang Menangani Konflik Ini Kalau Tidak Memiliki Keterampiran Dan Pengalaman Akan Mengalami Kesulitan Dalam Menyelesaikannya Lebih-lebih Bila Yang Menangani Konflik Ini Terlalu Pengalaman Dalam Hal Ini Maka Tidak Menutup Kemungkinan Konflik Bukan Makin Redak Tetapi Mungkin Akan Melebar Disarankan Kepada Seorang Manager Bertindak Dengan Segera Atau Pihak-pihak Yang Sedang Membuat Konflik Ini Dipumpulkan Penyelesaiannya Serta Tidak Memperluas Konflik Yang Dampaknya Akan Merugikan Mereka Semua Termasuk Organisasi Metode Metode Pengelolaan Konflik Ada Tiga Metode Yang Dapat Dibergunakan Untuk Konflik Tiga Metode Tersebut Adalah Satu Metode Dominasi Dua Metode Kompromi Tiga Penyelesaian Integrated Metode Dominasi Adalah Metode Mengatasi Menentangkan Konflik Dengan Memaksa Supaya Semua Pihak Menghentikan Konflik Peranan Manajer Dalam Hal Ini Sangat Dominan Dalam Metode Ini Dicipta Pendekatan Menang Dan Kalah Dimana Pihak Yang Kalah Harus Untuk Pada Pihak Yang Menang Dasar Kemenangannya Adalah Ketentuan Kemenang Dan Ketuasaan Jadi Siapa Yang Memiliki Kemenang Dan Maka Mereka Yang Akan Memperoleh Kemenangan Oleh Karena Itu Sifat Pendekatan Ini Kurang Memiliki Penyelesaian Yang Memuaskan Pihak Bagi Pihak Yang Dikalahkan Cara Dokuminasi Yang Dapat Dilakukan Oleh Manager Antara Lain Yalah Dengan Cara Diplomasi Penindasan Konflik Yaitu Dengan Memuju Salah Satu Pihak Untuk Mengalah B Cara Menghindari Pihak Yang Berkonflik Yaitu Tidak Memberi Peluang Untuk Bisa Ditemani Salah Satu Pihak Atau Beropok C Cara Berarti Yaitu Dengan Mengadakan Pemukutan Suara Terbanyak Oleh Yang Dikor Pemenangan Atas Pihak Yang Berkonflik Metode Kompromi Mengelang Berkonflik Yang Terjadi Pada Suatu Organisasi Dapat Dilakukan Dengan Metode Kompromi Metode Kompromi Yang Dimaksudkan Ialah Metode Mengadakan Pendekatan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Pihak Pihak Atau Kelompok Yang Berkentri Dimana Kedua Pihak Atau Kelompok Tersebut Dijajaki Kemungkinan Terjadinya Kompromi Diantara Mereka Dalam Pendekatan Ini Harus Dicari Pada Masing-masing Pihak Ada Sejumlah Kesamaan Kesamaan Di Samping Perbedaan Perbedaan Persepsi Dan Tujuan Jika Terdapat Kesamaan Persepsi Dan Tujuan Maka Hal Ini Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Mencapai Kompromi Namun Demikian Dalam Metode Ini Biasanya Ada Sejumlah Perbedaan Di Antara Kelompok Yang Berkonflik Yang Bagi Masing-masing Harus Ditinggalkan Dan Dikorbankan Untuk Kepentingan Konsensus Dan Kompromi Sepertai Keputusan Yang Harus Dihargai Di Hormati Oleh Pihak Dalam Suatu Organisasi Metode Penyelesaian Integrated Pada Metode Ini Berupaya Memecahkan Dan Menerundingkan Bersama Di Antara Pihak Pihak Interkonflik Mencari Dan Menemukan Penyelesaian Yang Menyeluruh Pihak Interkonflik Harus Terbuka Berusaha Mencari Penyelesaian Yang Dapat Diterima Oleh Semua Di Bawah Pimpinan Yang Bijaksana Dan Adil Maka Dengan Demikian Peran Manager Adalah Menekankan Bahwa Semua Anggota Organisasi Yang Sedang Mencari Penyelesaian Bersama Ini Sebenarnya Akan Menuju Pada Tujuan Yang Sama Metode Mengadakan Pendekatan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Terhadap Pihak Pihak Atau Kelompok Yang Berkumpul Di Mana Kedua Pihak Atau Kelompok Tersebut Dijajaki Kemungkinan Terjadinya Kompromis Di Antara Mereka Dalam Pendekatan Ini Harus Dicari Pada Masih Pihak Ada Sejumlah Kesamaan Kesamaan Di Samping Perbedaan Perbedaan Persepsi Dan Tujuan Jika Terdapat Kesamaan Persepsi Dan Tujuan Maka Hal Ini Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Mencapai Kompromis Namun Demikian Dalam Metode Ini Biasanya Ada Sejumlah Perbedaan Di Antara Kelompok Yang Berkonflik Yang Bagi Mereka Masing Harus Ditinggalkan Dan Dikorbankan Untuk Kepentingan Konsensus Dan Kompromis Sepertai Keputusan Yang Harus Dihargai Di Hormati Oleh Pihak Dalam Suatu Organisasi Metode Penyelesaian Integrated Pada Metode Ini Berupaya Untuk Memecahkan Dan Menerundingkan Bersama Di Antara Pihak Mencari Dan Menemukan Penyelesaian Yang Menyeluruh Pihak Pihak Mencari Harus Penyelesaian Bijaksana Dan Adil Maka Dengan Demikian Peran Manager Adalah Menekankan Bahwa Semua Anggota Organisasi Yang Mencari Penyelesaian Bersama Ini Sebenarnya Akan Menuju Pada Tujuan Yang Sama Oleh Karena Itu Tukar Menukan Pikiran Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Yang Optima Tersebut Harus Dilanggasi Pada Intikat Dan Sikap Mengutamakan Kepentingan Bersama Dan Terima Kasih Kepada Dan Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Saya Pribadi Yaitu Konflik Struktural Dalam Organisasi Klasik Ada Empat Bidang Struktural Di Mana Konflik Sending Terjadi Yang Pertama Konflik Hilarious Yaitu Konflik Antara Berbagai Tingkat Organisasi Manajer Menengah Mungkin Konflik Dengan Personalia Vanilia Dewan Komisaris Mungkin Konflik Dengan Manajemen Pusat Atau Secara Umum Terjadi Konflik Manajemen Dan Para Karyawan Yang Kedua Konflik Funksional Yaitu Konflik Antara Departemen Funksional Organisasi Sebagai Contoh Klasik Konflik Antara Departemen Produksi Dan Pemasaran Dalam Suatu Organisasi Perusahaan Yang Ketiga Konflik Lili Staff Yaitu Konflik Antara Lili Staff Hal Ini Sering Terjadi Merupakan Hasil Adanya Perbedaan Perbedaan Yang Melehat Pada Persoalan Lili Dan Staff Yang Keempat Konflik Formal Informal Yaitu Konflik Antara Organisasi Formal Dan Informal Desain Organisasi Modern Juga Menganggung Situasi Konflik Potensional Secara Khusus Organisasi Proyek Dan Secara Struktural Menciptakan Konflik Manajemen Proyek Dengan Tanggungjawab Tetapi Tanpa Wenang Dan Manajer Pada Suatu Struktur Matrix Dengan Seorang Atas Fungsional Serta Pimpinan Proyek Menyajikan Situasi Konflik Seperti Telah Dikemukakan Dimukap Bahwa Kebenaran Konflik Dalam Desain Organisasi Modern Juga Dapat Menunjukkan Manfaat Dalam Banyak Kasus Desain Organisasi Konflik Ternyata Dapat Sakan Membantu Manajemen Konflik Antar Lini Dan Staff Konflik Yang Biasa Terjadi Dalam Suatu Organisasi Adalah Konflik Antar Individu Yang Satu Dengan Individu Yang Lain Antar Individu Dengan Kelompok Atau Kelompok Dengan Kelompok Yang Lain Konflik Juga Terjadi Antar Kelompok Lini Dengan Kelompok Staff Seharusnya Ini Tidak Perlu Terjadi Karena Pencapaian Tujuan Harus Dilakukan Melalui Penyesama Yang Komonis Antar Kelompok Lini Dan Kelompok Staff Kelompok Lini Mengerjakan Tugas-tugas Poco Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Sedangkan Kelompok Staff Menunjang Menyuport Memberi Dukungan Untuk Mengerjakan Perlaksanaan Tugas Kelompok Lini Dalam Mencapai Tujuan Organisasi Perbedaan Sering Terjadi Antara Kelompok Antara Kedua Kelompok Tersebut Karena Dalam Suatu Organisasi Terdapat Adanya Cakra Wala Waktu Tujuan Orientas Antara Pribadi Dan Pendekatan Terhadap Masalah Yang Berbeda Beda Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Pandangan Kelompok Lini Terhadap Kelompok Staf Lini Beranggapan Bahwa Kelompok Staf Memiliki Beberapa Kelamahan Yaitu Staf Bertindak Melampaui Wondangnya Penyesaian Akhir Hasil Akhir Pekerjaan Adalah Tugas Tentang Jawab Pihak Kelompok Lini Sedangkan Kelompok Staf Hanya Bertugas Untuk Membantu Mempelancar Pelaksanaan Tugas Dan Tidak Perlu Turut Campur Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Hal Hal Ini Adalah Hak Prerogratif Dari Kelompok Lini Staf Tidak Memberi Kasih Yang Tepat Anggota Kelompok Staf Yang Terbiasa Menujakan Sesuatu Pekerjaan Yang Bersifat Terus Saat Sangat Berbeda Dengan Anggota Kelompok Lini Yang Senantiasa Bekerja Penuh Dengan Denen Denen Dengan Demikian Maka Sesara Dari Staf Tidak Dapat Diterapkan Karena Sarannya Kurang Tepat Dan Kurang Akurat Staf Banyak Mencuri Kepercayaan Dari Lini Kelompok Staf Memiliki Kesempatan Untuk Berhubungan Secara Langsung Dengan Pemimpin Lebih Banyak Bila Dibandingkan Dengan Kelompok Lini Untuk Itu Maka Kelompok Staf Banyak Memanfaatkan Kesempatan Yang Baik Ini Untuk Memperoleh Kepercayaan Dari Pimpinan Atau Untuk Menghindari Kesalahan Yang Ada Pandangan Kelompok Staf Terhadap Kelompok Lini Kelompok Staf Memiliki Keluhan Terhadap Kelompok Lini Yaitu Kelompok Lini Kurang Memanfaatkan Staf Secara Tepat Manager Lini Enggak Untuk Meminta Bantuan Atau Selama Dari Staf Ahli Karena Mereka Menginginkan Wadang Pada Subunit Terjanya Tetap Bertahan Setelah Takut Melakui Secara Terbuka Bahwa Membutuhkan Bantuan Akibatnya Kelompok Lini Menolak Adanya Gagasan Baru Kelompok Staf Yang Banyak Yang Inovatif Mereka Memiliki Pandangan Baru Sesuai Dengan Keahlian Namun Para Manager Lini Sangat Haku Dan Berhati Hati Atau Mungkin Manager Lini Enggak Untuk Melakukan Inovasi Kelompok Staf Akan Diminta Bantuan Apabila Keadaan Surah Membesar Atau Keadaan Sudah Memburuk Lini Memberi Wanda Terhadap Kepada Staf Staf Memiliki Banyak Teknik Perusah Masalah Yang Sangat Bengguna Bagi Organisasi Sesuai Dengan Keahliannya Namun Mereka Kurang Dimanfaatkan Oleh Manager Sehingga Mereka Banyak Yang Sakit Hati Karena Salah Tidak Diperhatikan Oleh Manajuan Kelompok Ini Teknik Mengurangi Kelompok Lini Dan Staf Ada Beberapa Cara Untuk Mengurangi Konflik Antal Lini Dan Staf Agar Tidak Menjurus Konflik Infusional Yaitu Yang Pertama Urayan Tugas Lini Dan Staf Urayan Tugas Tugas Baik Maupun Lini Urayan Tugas Baik Kelompok Lini Maupun Kelompok Staf Dibuat Secara Jelas Terinci Dan Tegas Artinya Pihak Pampung Ini Harus Melaksanakan Tugas Poko Fungsi Dan Tenggu Jawabnya Untuk Melakukan Keputusan Open Organisasi Untuk Ini Maka Mereka Diberikan Pembebasan Untuk Menerima Mengubah Atau Pembolifikasi Atau Menolong Usulan Atau Sarana Dari Anggota Staf Sebaliknya Staf Harus Aktif Bebas Membuat Rencana Sebagai Berbagai Macam Saran Pertimbangan Dan Usulan Apabila Hal tersebut Dirasat Penuh Bukan Apabila Kelompok Staf Dimitai Saja Mengadukan Kegiatan Limit Dengan Saran Kelompok Staf Inovatif Dan Kreatif Senantiasa Akan Dijadikan Dasar Yang Realistis Apabila Terlebih Dahulu Kelompok Staf Melakukan Konsultasi Akan Menyampaikan Negasanya Kumpel Pihak Lini Dalam Mengubah Saranannya Konsultasi Kelompok Staf Dengan Pihak Lini Akan Mengingatkan Gaya Kelompok Lini Untuk Mewujudkan Usulan Inovatif Dan Kreatif Tersebut Pentingnya Kelompok Lini Dimanfaatkan Kelompok Staf Yang Tepat Dalam Pertemuan Individu Akan Kelompok Anggota Staf Harus Nantiasa Aktif Memberikan Penjelasan Secara Rinci Dan Jelas Apa Tugas Pokok Fungsi Yang Dibat Kepada Pihak Lini Dengan Demikian Pihak Lini Dapat Mengetahui Apa Yang Dapat Disumumahkan Pihak Staf Kepada Pihak Lini Kelompok Staf Harus Bertanggungjawab Dan Bertanggunggugan Atas Saranan Yang Bagang Anggota Lini Dengan Senang Hati Menerima Gengasan Dan Saran Dari Kelompok Staf Apabila Kelompok Staf Berani Mengikul Tenggungjawab Dan Bertanggunggugan Apabila Terjadi Kedagalan Atau Saran Yang Diajukannya Bahwa Tenggungguan Tersebut Akan Meningkatkan Kehati-hatian Dari Pihak Staf Sekian Dari Kelompok Kami Mohon Maaf Bila Banyak Kesalahan Wassalamualaikum Wb Tenggungguan Bila 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 Terima kasih.